Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 4 yang soli dan soliha Bagaimana kabarnya hari ini? Bunda berharap semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafia Amin ya rubbal alamin Baik anak-anakku bagaimana belajar online hari ini? Masih semangat? Bunda akan menambah semangat anak-anak belajar Dengan mengajak anak-anak bernyanyi terlebih dahulu Anak-anak tahu lagunya melangi-melangi? Nah kita akan menyanyikan lagu tersebut Namun liriknya bunda ganti ya Untuk itu silahkan ikutin bunda bernyanyi dalam hitungan ketiga ya Satu, dua, tiga Anak-anak hebat bersiap belajar Besar sudut pada bangun segi banyak Ayo bersemangat siapkan bukunya Sebelum belajar tak lupa berdoa Bagaimana anak-anakku sudah bisa? Yuk kita bernyanyi satu kali lagi Dalam hitungan ketiga ya Satu, dua, tiga Anak-anak hebat bersiap belajar Besar sudut pada bangun segi banyak Ayo bersemangat siapkan bukunya Sebelum belajar tak lupa berdoa Nah anak-anakku seperti pada laku tersebut Sebelum belajar marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu Sikap berdoa Before we start our lesson today Let's say basmala first Bismillahirrohmanirrohim Amin Nah anak-anakku pada kesempatan kali ini Kita akan belajar matematika Tentang menentukan besar sudut pada bangun segi banyak Untuk itu silahkan anak-anak siapkan Alat tulis terlebih dahulu Dan buku paket matematika kelas 4 Materi kita ada di halaman 181 Jika sudah menyiapkan alat tulis dan buku paket matematika Mari simak penjelasan materi dari bunda berikut Halo anak-anak kelas 4 Hari ini kita akan belajar tentang sudut pada bangun segi banyak Anak-anakku sudah siap? Yuk simak penjelasan dari bunda berikut Nah anak-anakku masih ingatkah dengan macam-macam bangun segi banyak? Selain segi 3 dan segi 4 Berikut macam-macam bangun segi banyak lainnya Nah anak-anakku sudah ingat? Selanjutnya kita akan belajar tentang Bagaimana cara mengukur sudut pada bangun segi banyak Cara mengukur sudut pada bangun segi banyak Yang pertama yaitu Anak-anak bisa menggunakan busur derajat Yang kedua Anak-anak bisa menggunakan rumus berikut Yaitu Jumlah besar sudut pada bangun segi N Sama dengan N kurangi 2 di dalam kurung dikali 180 derajat Dengan N adalah banyak sisi pada bangun segi banyak Selanjutnya kita akan belajar mengukur sudut menggunakan busur derajat Perhatikan gambar berikut Langkah yang pertama Letakkan titik pusat busur di titik sudut tersebut Kemudian pastikan salah satu kaki sudut berimpit dengan garis alas busur Yang ketiga Perhatikan angka pada busur yang berimpit dengan kaki sudut lainnya Selanjutnya kita akan belajar mengukur sudut menggunakan rumus Perhatikan gambar berikut Caranya adalah Jumlah besar sudut pada bangun segi N Sama dengan N kurangi 2 di dalam kurung dikali 180 derajat Jumlah besar sudut pada bangun segi 5 di samping Sama dengan 5 dikurangi 2 dikali 180 derajat Sama dengan 3 dikali 180 derajat Sama dengan 540 derajat Jadi besar sudut A ditambah besar sudut B Ditambah besar sudut C Ditambah besar sudut D Ditambah besar sudut E Sama dengan 540 derajat Baik anak-anakku selanjutnya perhatikan contoh berikut Perhatikan gambar berikut Diketahui besar sudut B sama dengan 108 derajat Besar sudut C sama dengan 135 derajat Dan besar sudut D sama dengan 122 derajat Tentukan besar sudut E Penyelesaiannya adalah sebagai berikut Yang pertama kita cari jumlah besar sudut pada bangun segi 6 di samping Yaitu 6 dikurangi 2 dikali 180 derajat Sama dengan 4 dikali 180 derajat Yaitu 720 derajat Setelah itu kita cari besar sudut A Ditambah besar sudut B Ditambah besar sudut C Ditambah besar sudut D Ditambah besar sudut E Ditambah besar sudut F Sama dengan 720 derajat Kemudian kita masukkan angkanya Besar sudut A karena sudut siku-siku Yaitu 90 derajat Ditambah sudut B 108 derajat Ditambah besar sudut C 135 derajat Ditambah besar sudut D 122 derajat Ditambah besar sudut E Karena belum diketahui Ditambah sudut F yaitu 90 derajat Sama dengan 720 derajat Sehingga kita tambahkan semuanya menjadi 545 derajat Ditambah besar sudut E Sama dengan 720 derajat Sudut E sama dengan 720 derajat Dikurangi 545 derajat Sehingga sudut E sama dengan 175 derajat Jadi besar sudut E adalah 175 derajat Baik anak-anakku Selanjutnya waktunya tantangan Silahkan anak-anak kerjakan tugas Pada buku paket matematika kelas 4 Halaman 186 dan 187 Jangan lupa setelah mengerjakan tugas di foto Dan dikirimkan ke e-learning.sekolah teladan.sch.id Terima kasih atas perhatiannya Di teladan semua anak itu hebat Bagaimana anak-anakku? Sudah paham tentang penjelasan materi dari bunda tadi? Alhamdulillah sudah paham ya Jadi hari ini kita sudah belajar tentang Menentukan besar sudut pada bangun segitanya Ada dua cara untuk menentukan besar sudut pada bangun segitanya Yang pertama kita bisa menggunakan busur sudut Yang kedua kita bisa menggunakan rumus Yaitu jumlah besar sudut bangun segitanya Atau sekian sama dengan dalam kurung N dikurangi 2 dikali 180 derajat Baik anak-anakku Selanjutnya silahkan anak-anak mengerjakan tantangan dari bunda Berupa tugas yang ada di buku paket matematika Halaman 186 dan 187 Setelah selesai mengerjakan Silahkan pekerja di foto dan digirimkan ke website Terakhir mari kita akhiri belajar hari ini Dengan membaca hamdala bersama-sama Natatim bilhamdala Alhamdulillah Baik anak-anakku Bunda berpesan untuk tetap semangat menjalankan ibadah puasanya Dan ingat selalu menjalankan solat 5 waktunya Baik bunda akhiri Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih atas perhatiannya